Itos atau fakta Kamu ngedeketin aku lagi karena mau pansos Atau manfaatin aku aja Well, hello everyone Welcome back to Tasya Ravina channel Jadi di video kali ini kita bakal bikin video mitos atau fakta Jujur, aku sama Jim belum pernah mempertanyakan hal ini sebelumnya Satu sama lain kita bahkan juga belum liat pertanyaannya apa Jadi di video kali ini kita mau bikin video mitos atau fakta Pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku taruh di video ini Yang bakal aku lontarkan ke beliau Itu belum pernah aku tanyakan sebelumnya Beliau Beliau, kan kamu lebih tua daripada aku Kamu kan 30 tahun Oke, jadi Siap ya Aku tuh kamu dulu Sweet ya? Ya, sudah Sweet apa? Oh ya, like this first Oh ya, oke Gak usah, sweet aja Sweet apa? Sekali aja ya? Sekali aja ya Sweet Jepang Sweet Jepang itu kayak gimana ya? Good Gung, batu kertas ya Gung, batu, kertas Oke, apa Oke Tentang apa, Pak Jadi pertanyaan terakhir akan mematikan di belakang Hmm So, for your guys information Kita itu memang tahun 2018 pernah pacaran Mungkin kalau kalian yang belum nonton video klarifikasi sebelumnya Di video kali ini aku bakal jelasin kalau kita adalah sepasang mantan tadinya Yang udah balik lagi sekarang Kita tuh pacaran di 2018 bulan-bulan segini juga Sampai bulan Januari Kita putus karena memang ada satu hal yang memang harus bikin kita putus Tapi kita masih berhubungan baik Oke, without any word to do Let's get into the inti of the video, oke? Yuk, pertanyaan pertama Kamu Mitos atau fakta? Dek-deket aja Aku sekarang cuma jadi pelarian Mitos Aku percayanya dari mana? Ya kan aku, peser aku belum jawab aku Ya kan gapapa aku jawab lagi kan? Gapapa Aku bisa percaya itu mitos dari mana? Ya kalau mau jadi pelarian, kenapa harus kamu orangnya? Bisa aja ada banyak orang lain yang sebutkan kamu Berarti banyak? Ya bisa aja kan? Iya, oke lanjut Maksudnya kan kalau misalkan konteksnya pelarian ini sekarang Kalau aku putus Terus abis itu aku nyari yang baru lagi Untuk sekandar distracting dari masalku yang sebelumnya Berarti itu namanya pelarian Kalau misalkan di posisinya kamu adalah pelarian Aku gak mungkin ngelolong kamu untuk Get my mother's heart like Oke Next 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 Apa ya berarti? Iya Hahaha Gue udah tekan tadi Gue udah tekan Kayaknya? Ehm 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 Kamu putusin aku karena belum siap nikah pas tahun 2019 Mitos lah Orang gue yang ngajakin nikah Ya tau kan tuh sampe Mitos deh Tos Faktanya? Faktanya gue mau nikah cuman Dan ngejalan-ngejalanjutin Beda konten Tapi gak banget yang mesti dijelasin dong setiap jalan-jalan Ya kan aku udah dijelasin Aku tuh pas Ehm Bukan melihat akunya yang tidak siap Tapi kayak Kalau misalnya gini kamu nanya gak siapnya ini apa nih? Finansial kah? Atau keseluruhan? Bukan batin Tapi aku ngeliat dengan sifat kamu dan aku Pada saat waktu itu yang kita masih baru 3 bulan pacaran Kalau misalkan kita lanjutin ke nikah kayaknya Kayaknya aku takut gak bisa gitu Tapi bukan kayak ah gue gak siap nih gue gak punya duit misalkan Ah gue gak siap gue takut gak apa namanya Jadi aku melihatnya tuara Mencoba melihat tuara Dulu berpikirnya seperti itu dulu Berarti kalau sekarang? Kalau siap Oke next Mitos atau fakta? Dulu kamu gak mau balikan sama aku sampe benci banget? Fakta 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 Aku sampe pernah bilang sama Aduh kan Hahaha Aku pernah bilang sama orang sekitarku Termasuk Asistanku Aku pernah bilang Aku pernah bilang Aku benci banget sama si Juna ya Tapi gak tau kenapa Gue gak bisa nolak kalo dia Nge-reach out gue lagi Ya kan? Aku bilang Aku pernah bilang gini Ya Allah kalo misalkan Memang Juna jodoh gue Gue gak mau jodoh sama dia Please revisi Gue bilang Gue gak mau nikah sama dia Aku ngomong gitu kan Tapi kok Yang dikeluarin dari mulut Sama logika Itu beda sama yang ada di hati Emang kamu gitu terus? Sampai kemarin juga gitu kan? Ya masa lagi tak kemarin? Masa lagi Mungkin aku ngomongin disini Lanjut Mitos Mitos atau fakta Dulu kamu galau pas? Fakta 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 sampe pulang ke Medan Diaktifkan Instagram Karena aku ngerasa kayak Apa ya Waktu itu Jujur waktu itu Pas pacaran sama Juna itu Aku baru Aku pernah pacaran lama banget Yang talk relationship itu Sebelum sama Juna Terus Aku ketemu dia lagi itu kayak This is the new hopes Gitu loh bagi aku Cuman Waktu itu Cuman ternyata dia He broke my heart Padahal gue juga galau Ya tapi dia bodoh aja Tolong Sampai gue Gue gak mau unfollow dia kan Tapi gue mute Karena pas itu gue liat postingan dia Dia sama cowok Berdagangnya Sama si itu ya Yang R itu kan Aku nanya Yang bener-bener aku tanya itu Sama si R Abis itu aku nanya yang kamu Yang sebelum aku Oke Gak sih yang itu juga kamu tanya kok Iya ketanya semua emang Tapi dia gak pernah ngechat Yang ngajak balikan yang intens gitu Gak pernah Nggak Aku cuma nanya Itu pacar baru Makan tuh Belum bertahun-tahun Makan Jadi sebenernya gue gak lupa Gak sama dia Cuma memang gue mute Sampai gue gak tau Kehidupan dia lu gimana Jadi gue gak galau gitu Mitos atau fakta Kamu selama 2 tahun Berusaha move on Tapi dalam hati terdalam Gak bisa Dan masih stalkerin aku Fakta Tapi ada yang aku perlu komunikasi Kan tadi kan kamu Itu kan ada apa Ada bisa apa Stalker Aku gak stalker Jadi aku menutupinya Dan aku cara menanggulangi aku Biar gak galau Aku gak stalker kamu Tapi kok kamu bisa tau Semua video-video di Youtubenya Nah Gini Kalau itu kan Sosial media Kalau di Youtube Entah kenapa Itu jadi Masuk ke rekomendasi aku Entah aku pernah subscribe kamu Atau gimana gitu Jadi akhirnya aku kepo kan Ya itu masuk ke rekomendasi di Youtube gue kan Jadi kayak Ya ada kepo nya dikit Emang gue kaya kepoan Misalkan Misalkan Tapi itu setelah proses galau yang udah lewat ya Iya Jadi gue Apalagi yaudah gue lewat Oh yaudah Hasil berarti udah punya pacar Gue mikirnya gue udah gak ada Harapan Apalagi gue minta balikan gitu Kayaknya ribet Susah gitu Maksudnya gue kan gak mau gangguan orang Ceritanya Maksudnya kayak Mau nanya itu lo pacaran apa gimana sih Apa Cuma buat konten Youtube doang Gitu kan Sebagai Youtuber dan talent Dan dia kan Artis FTV kan Tapi gue gak boleh nanya Jadi yaudah Oke Next Kamu nanya Yang keempat Tapi berarti faktanya Kamu selama 2 tahun berusaha move on Tapi dalam hati gak bisa gitu Itu faktanya Ya setahun pertama Mencoba deket sama orang lain Ya kan Sempet deket tapi gak sampai pacaran Setahun kedua Akhirnya aku memutuskan Yaudah gue gak harus deket sama siapa-siapa Jadi setahun ini Aku gak deket sama siapa-siapa Sampai ketemu-temu Mitos atau fakta Kamu orang yang setiap langgan Fakta Oke Udah gak usah dijawab lanjut Sekarang pertanyaan yang kelima Apa Ada hubungan ya Eh Jauh ya Udah berarti Ini gak ada penjelasan lagi ya Gak usah Berarti gak usah ada penjelasan lagi ya Oke Mitos atau fakta Kamu Kamu ngedeketin aku lagi karena mau pansos atau manfaatin aku aja Mitos Karena orangnya gue gak pernah Gue orangnya gak pernah nyari Bukan pansos apa namanya Eksistensi Gue gak pernah nyari eksistensi Buat apa Eksistensi Apa segala macem Makanya Kalo aku deketin kamu Untuk Bisnis Atau pansos Banyak orang-orang lain gitu Di sekitar aku yang Yang follower saya tinggi Instagram Youtuber Tapi dari dulu aku emang gak pernah Gak pernah kayak gitu Maksud Kalo follower selama aku tau pasti Aku gak pernah pansos gitu Berarti gak ada indikasi Memanfaatkan ya Malah kan aku sempet ngomong sama kamu Aku sempet ngomong sama kamu Aku perempet aja instagramnya Sepert aku ngomongin gitu Berarti itu semua Mitos guys Jadi kalian gak usah Ngomong-ngomongin Pansos Pansos Terus Karena itu mitos Berarti gak ada indikasi Pasos dan memanfaatkan ya Ya kamu gak usah Kumanfatiin gak Kan aku nanya Kan ini yang bertanya Mungkin dari aku doang Iya kan aku nanya juga Berarti kata kamu Kamu setia ya Mestiakan tadi kan Pas pacaran sama aku dulu Mitos atau fakta Dulu pas kamu pacaran sama aku Pernah catan sama mantan Kok tau jawabannya Mantan tuh tau Mantan yang mana nih Mantan yang mana dulu Aku tau jawabannya Aku tau jawabannya Betul setelah kamu Maksudnya Ada mantan yang ngajak ketemu kamu kayaknya Apa Tapi gak ketemu Berarti catan kan Iya Tapi gak ketemu Iya Iya Si itu Si itu Misalnya putus dari dia kan Kumpulan si itu Engga Dia ngajak kamu Pas mas mau tahun baru Kalau gak salah Kenapa ya Kenapa ya Siapa sih Aku jadi kepo Siapa Siapa Baik pak Kita tidak bisa bahas lagi Soalnya disini udah banyak banget Membahas Maksudnya soalnya lebih aja Ya kalau nikah persiapannya gitu-gitu aja Tapi kayak lebih Bukan gitu-gitu aja Maksudnya nikah ya Persiapannya kan ya Nabung, sewa Buat gedung, buat apa Buat segala macet Tapi kayak Step-step Atau fondasi Yang buat kita nanti Kesannya lebih mudah Aku lebih bikin Misalnya Karena Aku lihat kamu sekarang Kamu punya banyak Goals yang Ya bukan nikah aja gitu Kayak goals-goals yang harus kamu Kamu Capai sekarang ya Entah bahagian orang tua Terus berbegin orang tua ABC Kamu harus punya apa ya Jadi aku Lebih Itu fokus aku jadi dikasih itu juga Untuk men-support itu semua Terjadi Iya Oke semuanya That's all our video today Jadi gitu aja dulu Thank you for watching this video Don't forget to like, comment, and subscribe to this channel Kalian bisa comment di bawah Nah video kita bikin apa Jangan lupa juga follow instagram kita di bawah Sini Pokoknya Please Keep supporting this channel Supaya bisa lebih bagus dan maju lagi ke depannya Thank you for watching Bye bye The memories But I know you'll come back to me Sayang kau pasti terlalu pas saya Karena cuma saya yang bisa kasih kau nyaman We fight we break up We kiss we make up Jangan kau hilaf dan lupakan semuanya Pulang ke saya baby I'm your home Kemana kau pergi kau pasti akan kembali lagi Kau mau cari yang bagaimana Kau mau cari yang bagaimana Tidak 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 Terima kasih.